Intro Baiklah pemirsa, bertemu lagi bersama kami imamukakin58.blogspot.com melanjutkan materi atau tutorial-tutorial mengenai android dan kali ini akan saya bagikan bagaimana cara untuk menambah sebuah tag dalam foto atau gambar dengan cara mudah dan simple ada beberapa tujuan dalam membuat tulisan dalam foto tersebut yaitu ada galanya yang ingin diketahui bahwasannya foto atau gambar tersebut milik kita atau ada juga yang ingin hanya menambahkan sebuah kata mutiara dalam sebuah foto atau gambar langsung saja yaitu kita hanya butuh dengan aplikasi atau aplikasi yang bernama foto yaitu bisa kita dapat di playstore untuk kita menciptakan saja foto ya ini foto nah silakan kalian install yaitu aplikasi foto tersebut sebuah saya disini sudah menginstall jadi langsung saja akan saya buka aplikasinya ya ini kemudian untuk pengambilan foto kita klik ini load image kemudian load new image from device kemudian klik update galeri cari foto misal disini ya sebagai contoh saja ini bisa dilepon secara offline juga jadi data bisa kalian non-update kan kemudian ketikan saja semisal disini sebagai contoh rincian hitab down kita bisa menambah ukuran kita bisa menambah style atau membuat sebuah transparansi ya disini saya tanpa transparansi kita bisa menambah stroke atau garis pinggir kita warna garis pinggirnya ya disini down kemudian kita bisa geser dimana mau meletakkan tulisan tersebut ya kita juga bisa merubah bentuk tulisan misal kita rubah dengan seperti ini ya ukuran bisa dikit kecil ini pon yang lain bisa menggunakan ini ya sangat banyak kita pilih saja yang ini kita perbesar kita simpan dengan klik yang set 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 sudah sudah kita close kita cari hasilnya ini galeri cari folder pun tidak jadi ini tulisan tadi ini tulisan pemirsa cara untuk menambah sebuah tag tulisan pada foto atau gambar dengan aplikasi puntu semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua untuk menambah sebuah tag tulisan pada gambar atau foto sampai jumpa salam salam